So, di video kali ini temen-temen, ya aku akan cuma untuk survive selama 100 hari di Ice Bike Only. Yang dimana seperti yang kalian tau, di seluruh permukaan biome ini gak ada tanda-tanda kehidupannya sama sekali. Dan perjalananku akan makin sulit lagi karena aku menambahkan berbagai macam jenis dweller di worldku kali ini. So, disini misiku simple banget, aku hanya perlu mengalahkan Ender Dragon, tapi apakah aku akan berhasil survive dari makhluk-makhluk ini? Yah, aku gak akan lama-lama lagi oke? Waktunya untuk survive selama 100 hari di biome Ice Bike Only. Oke, aku gak tau sekarang aku nge-spawn dimana guys, tapi kalian lihat kita berada di biome Ice Bike. Ya, kayaknya cara satu-satunya untuk survive disini aku harus nemuin mineshaft ya kan? Dan ada Ruin Portal di sebelah sana, let's go. Semoga aja aku bisa dapet barang-barang bagus dari sini temen-temen. Oh, Golden Pig X. Golden X, by the way ini ada fortune-nya. Tapi kayaknya kita harus nyari mineshaft dulu guys, supaya aku bisa ngebikin crafting table ya kan? Oh my god, tegap dan berbisa. Kalian lihat? So, let's go. Aku coba explore di sekitaran sini dan kalau misalnya aku gak nemuin mineshaft, aku akan ngebikin war baru oke? Yah, di awal aku nge-spawn, aku langsung disambut sama Ruin Portal, tapi gak cuma sampai situ karena gak lama kemudian, aku juga berhasil menemukan mineshaft. Dan kalau misalnya kalian pikir ini hoki, bisa dibilang gak sama sekali temen-temen karena aku harus mati berkali-kali dulu untuk menemukan map ini. Jadi gak pake lama setelah berhasil menemukan mineshaft disini, aku pun langsung turun kesana buat ngumpulin kayu untuk ngebikin tools. Tapi gak lama kemudian. Oh my god. Suara barusan. What? Oke. Mereka udah mulai nge-spawn. Let's go. Aku gak punya banyak waktu temen-temen. Ya, kalian dengar suara itu ya kan? Para dueler udah mulai nge-spawn di sekitaran sini. Aku harus ngebikin... Oh my god, bro. Mereka gak ada di sekitaran sini ya kan? Ya, di sebelah sana cuman ada zombie. Dan di sebelah situ cuman ada spider. So, aku harus ke tempat terang dulu guys. Entar. Ya, aku mulai mendapatkan teror suara dari para dueler. Dan sebelum terjadi hal-hal yang lebih parah lagi disini, aku pun pergi ke tempat yang terang. Ngumpulin barang-barang yang ada disana sekalian. Aku juga ngebikin shield. Kemudian aku lanjut mengeksplore untuk mengumpulkan string supaya aku bisa ngebikin kasur. Tapi yang terjadi setelah itu... Let's go. Aku akan coba turun ke bawah sini. Tapi aku gak yakin kalau ini aman atau enggak. Tapi semoga aja aku gak mati. Hello. Gak ada apa-apa di sekitaran sini. Sejauh ini aman guys. Hello. Dan aku malas banget ada di dalam mineshaft kayak gini. Apalagi di perempatan kayak gini. No. Oh my god. Oke. Gak tau makhluk itu ada di sebelah mana tapi suaranya dekat buat sumpah. Hello. Oh no. Oh no. Oke. Oke. Kalian lihat yang ada di sebelah sana teman-teman. Dia udah nunggu. Dia datang. Dia datang. Ya tiba-tiba aku dikejar sama salah satu penghuni yang ada di dalam mineshaft ini yaitu Origin Dweller. Dan setelah melihat makhluk itu sekali disini dia pun mulai mengikuti aku. Dan karena penasaran aku coba mengintip keberadaan makhluk itu. Tapi yang terjadi setelah itu. Sumpah paru. Gak aku gak bakal keluar dari sini. Kalian lihat barusan makhluk itu ngeliatin aku oke. Ya kalian ya teman-teman. Aku malah diintipin balik sama Origin Dweller. Dan setelah dia menghilang disini. Aku pun coba untuk lanjut menjelajahi mineshaft lagi. Tapi yang terjadi setelah itu. Oh my god. Sorry sekarang baru bulan September bang Aku baru mau loncat ke bawah dan tiba-tiba dia ketawa teman-teman Aku nggak bisa kemana-mana sumpah Ya aku tiba-tiba mendengar suara segmen dan juga gotmen Yang dimana itu ngebuat progresku melambat Karena aku harus bergerak secara hati-hati Untungnya nggak lama kemudian aku mendapatkan beberapa kayu Jadi langsung aja disini aku ngebikin penerangan Dan di hari ketiga aku menghabiskan waktu untuk mencari daging dari para zombie Supaya aku bisa mendapatkan makanan Hari yang keempat aku menemukan tempat yang terdapat cahayanya Jadi aku pun memulai progresku disana untuk ngumpulin iron dan juga koal Lalu setelah mendapatkan cukup iron nggak pake lama disini Aku pun langsung ngebikin full set iron armor Lalu setelah itu aku ngebikin jalan dari dalam goa ini untuk ditembusin sampai ke permukaan Sesampainya di permukaan aku pun berencana untuk ngebuat rumah disekitaran sini Tapi karena masih kekurangan bahan-bahan aku pun balik ke tempat mining untuk ngumpulin kabel stone dan juga koal Tapi nggak lama setelah itu temen-temen Ntar aku salah liat ke barusan Ya makhluk itu Midnight Larker dia cuma berdiri disitu dan nggak ngelakuin apa-apa Oke aku harus ngebikin tempat aman dulu Ya tanpa sadar ternyata ketika berada di dalam goa ini aku sedang diperhatikan sama Midnight Larker So aku pun memutuskan berhenti sejenak untuk ngebakar semua ore yang aku punya Kemudian setelah dia menghilang aku pun lanjut mengumpulkan kayu dan juga batu yang ada di dalam goa ini Singkat cerita aja di hari yang ke-8 Aku mulai ngeratain permukaan es yang ada disekitaran tempat mining Tapi nggak lama setelah itu Ya tiba-tiba aku mendengarkan suara teriakan dari Godman Tapi disini aku nggak memperlukan makhluk itu dan tetap lanjut melakukan pekerjaanku Namun karena nggak lama kemudian aku udah mulai kelaparan Disini aku pun berhenti sejenak buat mancing nyari ikan Sampai akhirnya setelah itu aku pun sadar ternyata hari udah mulai gelap So dengan keadaan panik disini aku pun secepatnya ngebikin rumahku Dan nggak lama setelah itu Oh my God bro Suara ini udah kesekian No way Suara ini udah kesekian kalinya guys Malah kita nggak nge-spawn di permukaan ya kan No Bodo amat let's go let's go Aku harus tidur Ya aku tiba-tiba kembali mendapatkan teror dari the Godman Untungnya disini nggak terjadi apa-apa Dan karena hari udah gelap aku pun memutuskan sepatnya untuk tidur Lalu di hari berikutnya aku kembali memperbesar rumahku Dan nggak lupa juga disini aku ngebikin tempat buat mancing So setelah itu disini mungkin akan aku bersingkat aja temen-temen Karena aku cuma menghabiskan waktu selama 2 hari buat mancing supaya bisa mendapatkan banyak makanan Kemudian di hari ke-11 aku pun pergi ke tempat mining buat mencari diamond untuk ngebikin diamond pickaxe dan juga tempat enchantment Oke let's go aku akan turun ke bawah sana Tenggang lava bucket yang dimana artinya aku udah nggak punya penerangan sama sekali So aku pun tetap lanjut untuk mining tapi dengan menggunakan redstone church dan nggak lama setelah itu What? 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 Oh my god Borusan, 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 entar Bro Itu cave dweller ya kan? Oh no Dari sebelah mana cuy Kalian lihat sesuatu kah? Ya sejauh ini aman Nggak ada apa-apa disitaran sini Ya tiba-tiba aku diserang sama origin dweller Tapi untungnya aku masih berhasil selamat dari makhluk itu Dan ketika ngebunuh salah satu zombie disini Akhirnya aku mendapatkan kentang Tapi nggak lama kemudian What? No, no stop disitu Sekmen ada disitu temen-temen Ho, ho No, stop Makhluk itu ada disebelah sana Aku harus jalan mundur Oke Ya bakal ngejar aku sampai kesini Nope, nope Let's go boys Let's go Let's go Itu dia Oh my god Kalian lihat Aku lagi nggak ulang tahun bang Oke Goodbye No, 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 no Dia mau naik kesini temen-temen Aku punya level What? Dia ada disebelah mana Oh my god Oke Let's go Kita bakar makhluk ini dengan lava oke Dia mempan sama lava kah? Aku juga nggak tau Thank you Ya tiba-tiba disini Aku dikejar sama segmen Tapi untungnya aku berhasil survive dari makhluk itu Dan nggak lama kemudian Aku pun berhasil mendapatkan 2 diamond Dan karena disini total diamondku Udah 3 biji nggak pake lama Aku pun langsung ngebikin diamond pickaxe So disini mungkin akan aku persingkat aja temen-temen Setelah menghabiskan waktu lumayan lama Berada di tempat mining Aku pun mendapatkan beberapa diamond lagi Dan karena diamondku udah cukup Untuk ngebikin tempat enchantment Aku pun memutuskan untuk balik ke permukaan Tapi nggak lama setelah itu What? Ada yang ngejar aku Sumpah No, no Nggak ada suaranya sama sekali Gila malu itu ngejar aku Nggak ada suaranya sama sekali guys Kalian lihat barusan ya kan Aku harus tidur Nope, ada suara lagi Block di bagian sini Dan aku akan tidur oke Yang penting sekarang aku udah dapat 3 diamond Dan aku udah punya diamond pickaxe Hari yang ke-17 Aku masih berada di tempat mining Buat ngelutingin mineshaft Sekalian juga aku mengumpulkan obsidian Dan setelah itu aku lanjut mencari koal Kemudian sesampainya di permukaan Disini aku pun ngebikin farm Dan juga portal untuk ke nether So ketika aku masuk ke dalam nether Ternyata disini aku nge-spawn Nggak jauh dari war forest Dan karena disana terdapat banyak piglin Aku pun coba nge-treat dengan mereka Dan disini aku mendapatkan beberapa kulit Dan juga ender pearl By the way Walaupun aku udah punya kulit Tapi aku nggak bisa ngebikin buku Karena aku nggak punya sugarcane sama sekali Jadi yang aku lakukan setelah itu Adalah mencari fortress Supaya bisa mendapatkan blaze root dari sana Dan aku akan ngebikin ender of eye Untuk mencari stronghold Singkat cerita aja Setelah menghabiskan waktu yang lumayan lama Berada di nether Aku pun berhasil menemukan fortress Jadi nggak pake lama disini Aku langsung farming blaze root Untuk ngebikin eye of ender So let's go Aku akan coba mengeksplore No way Dia suruh loncat aku ke bawah sana kah Dan ada sesuatu barusan di bawah situ Ho ho Malu gitu temen-temen Tapi sebelum pergi ke stronghold disini Aku mempersiapkan makanan terlebih dahulu Dan nggak lupa juga aku miningin obsidian Karena sesampainya disana Aku berencana untuk balik ke rumah lewat nether Hari yang ke-24 Aku pun memulai perjalananku Untuk mencari stronghold Dan setelah menghabiskan waktu selama 2 hari Akhirnya disini Aku berhasil sampai ke tempat itu Nggak pake lama aku pun mulai ngegali Sampai di kedalaman deep state Dan disini aku menemukan mine shaft Dan juga beberapa diamond Lalu kita coba mengeksplore di dalam mine shaft ini Nggak lama kemudian Akhirnya aku berhasil menemukan keberadaan stronghold Oh akhirnya Ya tempat ini ketemu juga cuy Kita berhasil masuk ke dalam stronghold guys Hello Setelah menemukan tempat itu Aku pun mulai mengeksplore Untuk mencari area perpustakaan Dan sesampainya disana Nggak pake lama Aku pun mulai ngelutingin tempat itu Dan juga ngebawa bookshelf yang ada disana Akhirnya aku pun mendapatkan semua yang aku butuhkan Jadi setelah itu aku melakukan perjalanan balik ke rumah Dan disini aku langsung ngebikin tempat enchantment Untuk mengenchant semua peralatanku Kemudian setelah aku udah full enchantment disini Aku pun balik ke tempat mining Untuk mencari diamond Buat mengupgrade semua toolsku Tapi baru aja beberapa menit Aku berada di tempat itu Oh my god Suara makhluk itu ada di sebelah mana Hello creeper Ya kalian dengar suara itu temen-temen Ada sesuatu yang ngespot Itu suara godman oke Ya tiba-tiba aku mendapatkan teror dari the godman Dan awalnya disini nggak terjadi apa-apa Aku masih tetap lanjut untuk mining Bahkan aku juga sempat menemukan diamond Tapi nggak lama setelah itu Oh ada gua yang lumayan besar di bawah sini Kalian lihat Akan aku periksa Cuman ada redstone Dan di sebelah sini jalan buntu Oh my god Ada diamond Let's go Dan ada suara random Aku nggak peduli itu suara apa Dapat berapa? Ya diamond ku udah 6 biji 6 biji diamond yang bakal kita hancurin Pakai fortune Dan barusan itu suara godman ya kan Tapi kalian tau Aku nggak peduli sama sekali Let's go Kita coba periksa di sebelah sini Oh my god Tempat ini gelap banget cuy Hello Aku pikir barusan ini diamond guys Di sebelah sini jalan buntu Oh my god Jangan bilang dia ada di depan sini Oh my god Oh my god bro Oh Ada suara lain lagi Shield ku bentar lagi udah mau hancur oke No Thank you dia hilang By the way Barusan ada suara lain lagi Ya suara segmen Hello Aku nggak tau dia ada di sebelah mana Tapi Let's go Kita lanjut Sumpah perasaanku udah nggak enak banget cuy Kayaknya bakal ada sesuatu yang muncul Ya kan Aku juga nggak tau oke Sumpah ada suara Oh my god Masalahnya depan belakang No way Nggak cuma satu Dweller yang nge-spawn nggak cuma satu Aku nggak takut Kalian yang takut oke Ya kalau aku tak Ya kalau aku takut Aku udah lari guys Tapi kalian lihat Kita masih ada di dalam sini And the sun and the boys Let's go my friend Oh my god Tempat ini gelap banget Dan nggak ada diamond sama scary Seriously bro Ya kalian ya temen-temen Aku mendapatkan serangan dan teror terus-menerus dari para duelor Tapi disini aku masih tetap lanjut untuk maini Karena aku percaya setelah hujan Pasti pelangi bakalan muncul Dan yap Benar aja nggak lama setelah itu Akhirnya aku pun berhasil mendapatkan banyak diamond Oh Let's go Akhirnya Akhirnya aku dapat banyak diamond temen-temen 33 biji kalian lihat Uh Di atas situ ada diamond Tapi sumpah Barusan ada yang lewat disitu Ya itu juga diamond temen-temen Oh Oh oke Tapi nggak lama setelah itu Ya ternyata setelah pelangi Disini hujan kembali turun Yang kali ini disertai Badai Petir Dan juga Angin puting beliung Halo Ya tadi aku lihat sesuatu jalan di arah sini Aku nggak tahu mahluk itu ada di sebelah mana Tapi kayaknya barusan dia Ya ada yang lo Oh Oh my god No 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 Dia ada di bawahku guys Oke Thank you dia hilang Oh What? Oh my god No 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 Itu suara the goat man What? Makhluk itu nggak ada disini ya kan? Bro What the Heck Aku dengar step Tiba-tiba dia ada di belakangku guys Dan aku gak sadar sama sekali kalian ya Oke pertama-tama Thank you, dia hilang Let's go, let's go Kita harus balik ke atas secepatnya Kita balik ke atas secepatnya Aku gak mau ada di tempat ini lagi temen-temen Karena kalian lihat barusan ya kan Aku mau bawa 61 diamond Aku gak mau mati disini cuy No way Oh my god Let's go Let's go my friend Ya gak ada apa-apa di belakangku Sejauh ini aman Gak-gak aman sama sekali Aku ngadengar suara What? Aku ngadengar suara dan Aku bilang aman No way Ya setidaknya mereka gak ada di dalam gua ini guys Jadi harusnya aku aman So let's go Kita balik ke permukaan Ya kalian lihat teror dari makhluk-makhluk itu temen-temen Untungnya disini aku masih berhasil selamat dari mereka Tapi masalahnya Bisa dibilang aku nyasar dan gak tau mau kemana Kemudian di sore hari Aku baru sadar Ternyata selama ini aku terus-terusan diikutin sama the godman Hari yang keempat Pulis satu setelah nyasar lumayan lama Akhirnya aku pun berhasil menemukan base ku lagi Dan gak pake lama disini Aku langsung pergi ke dalam nether Ngumpulin kayu buat ngebikin rumah sekalian Dan aku farming exp untuk mengenchant pickaxe ku Let's go Fortune 3 temen-temen Efisiensi 4 Fortune 3 Unbreaking 3 Dan ya Karena aku udah mendapatkan pickaxe fortune Gak pake lama aku pun langsung menghancurkan semua ore yang aku dapatkan dari tempat mining sebelumnya Bahkan untuk diamond disini aku berhasil ngumpulin sampe 2 stack lebih guys Jadi gak pake lama aku pun langsung ngebikin full set diamond armor Singkat cerita aja Setelah menghabiskan waktu untuk mengenchant armor disini Akhirnya armor ku pun udah full dengan protection Setelah itu aku berencana untuk ngebikin rumah yang baru Jadi aku pun mulai ngeratain sekitaran base ku Dan lanjut untuk ngumpulin kabel stone Tapi gak lama kemudian Oh my god No 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 Oh Oke lari Lari Oh dia ada di belakang place Oh gila pas aku keluar dari dalam gua Oke Let's go Ya siapa yang bilang Yeti gak ada temen-temen Kalian lihat barusan Makhluk itu ngejar aku oke Ya tiba-tiba aku dikejar sama Yeti Dan gak cuman sampe situ Karena ketika lagi ngebuat rumah ini aku terus-terusan diteror sama para dueler Dan gak lama setelah itu Untuk kedua kalinya aku kembali dikejar sama mahluk itu temen-temen Oh my god Makhluk itu ada di dalam rumahku Kalian lihat Yang nge-spawn di dalam rumahku temen-temen Nah aku bakal ngebunuh makhluk ini oke Oh no Oh Oke Panahku ada dimana Aku gak punya panah sama sekali Oh my god bro No 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 Stop disitu Jangan gerak oke Ya kalian ya temen-temen Untungnya gak lama setelah itu mahluk itu pun menghilang Jadi disini aku bisa lanjut untuk ngebuat rumahku lagi Dan mungkin akan aku bersingkat aja Setelah aku selesai ngebikin rumah Aku pun balik ke Stronghold Untuk mencari portal ke Dien Oh thank you Akhirnya Kita berhasil menemukan tempat ini Tapi gak ada Ender of Eye nya sama sekali Dan ya Karena sesampainya disana Ternyata aku masih kekurangan Eye of Ender Disini aku pun balik ke War Forest Untuk berburu Enderman Dan setelah mendapatkan Ender Pearl Disini aku pun langsung ngebikin Eye of Ender Dan mengaktifkan portal untuk ke Dien Kita tinggal taruh Ender Eye nya disini Dan portalnya udah kebuka oke Dan sekarang waktunya kita akan masuk ke dalam sini So setelah mengaktifkan gerbang menuju ke Dien Gak pake lama aku pun langsung masuk kesana Untuk melawan Ender Dragon Tapi seperti yang kalian lihat disini Ketika menggunakan panah untuk menghancurkan End Crystal Pandanganku malah keganggu ama tanganku sendiri So singkat ceritanya Setelah berhasil menghancurkan semua End Crystal Gak pake lama disini aku pun langsung melawan Ender Dragon Ho 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 Let's go boys Kita berhasil mengalahkan Ender Dragon temen-temen Dan akhirnya gak lama kemudian Aku pun berhasil mengalahkan makhluk itu Dan disini aku mendapatkan 69 level XP Jadi setelah itu aku pun memutuskan untuk balik lagi ke rumah Hari yang ke-81 setelah berhasil mengalahkan Ender Dragon Aku pun menghabiskan semua XP yang aku punya Untuk menge-enchant armor Lalu setelah itu karena gak tau mau ngapain Disini aku pun pergi ke tempat mining Buat ngajak main para Dweller Oh my god bro Ada suara Ada suara, kalian denger suara itu ya kan? Aku gak tau dia ada di sebelah mana What? Ho ho Let's go kita lari Nope Oh my Oh my god Oh 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 No 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 Lari 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 Dan ya Pertama-tama disini aku diajakin main sama Origin Dweller Tapi aku berhasil menang dari makhluk itu Namun gak lama kemudian Tiba-tiba aku diculik sama Shackman Oh Diamond Jangan hancurin diamondku No No Oh Oh my god Bro Oh my god Oh jalan buntu Wow No 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 Nope 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 Thank you dia hilang Let's go Aku ngeliat banyak diamond disini No Makhluk itu ada di sebelah mana Ntar ada banyak diamond disini Akan aku ambil Oke Wow Wow Oh my god Dia ngebawa aku Dia ngebawa aku No 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 Oh Oh What the heck So karena setelah itu menurutku mainnya udah gak lucu lagi Aku pun memutuskan untuk secepatnya balik aja ke atas Tapi karena aku gak menandakan jalan ketika aku turun ke tempat mining ini Aku pun sempat nyasar dan Yang terjadi setelah itu What Oke Suara cave dweller Aku gak tau dia dari sebelah mana Tapi aku harus cari jalan untuk balik ke atas Halo Hello Dia gak ada di dalam gua sini Akan Oh my god Bro Mereka semuanya nge-spawn guys Dan aku bingung jalan pulang untuk balik ke atas lewat mana Oh my god No Oke god man Lari Lari Uff No No Dia di belakang Dia di belakang place Oh my god No Ya tiba-tiba aku diserang sama the god man Tapi untungnya aku masih berhasil selamat Lalu setelah itu aku pun memutuskan untuk balik ke permukaan dengan cara ngegali sampai ke atas Oh ya disini aku juga sempat nyasar Tapi ketika memperbesar map Akhirnya aku pun berhasil menemukan rumahku lagi Namun baru aja aku sampai disana temen-temen What Oh my god Kaliannya makhluk itu keluar dari dalam rumahku Oke Aku butuh shield Let's go Oh thank you dia hilang Ya tiba-tiba the god man keluar dari dalam rumahku Tapi untungnya disini aku gak dikejar sama makhluk itu Jadi setelah dia menghilang aku pun mulai meratakan semua es yang ada di sekitaran baseku Namun gak lama kemudian Ya tiba-tiba para dueler kembali nge-spawn di dalam rumahku Dan kali ini gak cuma satu temen-temen Ntar Ya itu suara step Oh my god bro Jangan bilang dia ada di dalam rumahku Mereka berdua Kalian lihat No 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 Oh my god God man sama Yeti ada di dalam rumahku Oke Oke wait Aku mau tutup bagian sini Oh No Dia tau Dia tau Dia tau Oh my god Dia tau bro Lari Wow Let's go Let's go Let's go No 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 Oh no Let's go Lari Thank you mereka berdua hilang Kayaknya aku barusan dikejar sama Yeti sama Godman ya kan Ya setiap mereka udah gak ada di dalam rumahku lagi cuy Oh no Maluk itu masih ada di dalam rumahku Kalian lihat Dia lari temen-temen What the heck Cara larinya aneh banget cuy Dan ya setelah para dueler menghilang disini Aku pun bisa untuk fokus nge-build Di animana pertama-tama disini Aku mulai dengan ngebikin tempat farm Untuk persediaan makanan Dan aku juga ngebikin tempat khusus Untuk enchantment Lalu yang terakhir Aku juga menambahkan kolam air panas Di sekitaran baseku So mungkin ini adalah akhir dari videoku kali ini temen-temen Ya aku gak terlalu banyak mengeksplore Karena gak ada apapun di luar sana Tapi aku berhasil menyelesaikan misiku Mengalahkan Ender Dragon Dan ya akhir kata thank you untuk kalian semua yang udah nonton So sampai jumpa di video selanjutnya Selamat menikmati Selamat menikmati